Terima kasih Rangka ISAF yang muncul karat sampai rawan kropos viral beberapa pekan belakangan ini. Pemilik motor yang khawatir membongkar sendiri dan menemukan ada karat pada rangka ISAF. Bahkan di beberapa video yang beredar di sosial media ada rangka motor yang sampai kropos dan patah. Atas insiden itu pemilik motor rame-rame mendesak Astra Honda Motor untuk melakukan recall. PT. AHM sendiri langsung mengelar klarifikasi atas berita dan video rangka ISAF berkarat sampai kropos. Dijelaskan kalau warna kuning yang menempel pada rangka ISAF itu bukanlah karat tapi silikat sisa produksi. Selain itu PT. AHM juga menegaskan belum berencara melakukan recall karena proses produksi sudah sesuai SOP. Ramainya kasus rangka ISAF karatan ini membuat situs lelang banyak ditemukan motor meting Honda bekas. Mulai dari Honda Beat, Scooby, Vario 160, PCX sampai ADV 150 ada di situs lelang tersebut. Motor meting Honda yang dilelang mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Sementara harga pembuka atau open beat motor meting Honda bekas ini belum dicantumkan. Seperti Honda Beat Street ISP warna silver tahun 2022 yang rencana akan dilelang tanggal 13 September besok belum ada harga pembuka. Pihak AHM sendiri setelah ramai kasus rangka karat dan kropos memberikan opsi pemilihan rangka baru. Rangka ISAF baru bisa dibeli pemilik motor meting Honda tahun 2019 ke atas dan harganya bisa bikin dompet jebol. Dan berikut daftar harga rangka ISAF baru motor meting Honda. Rangka ISAF Honda Genio dijual Rp 1.120.000, Honda Beat Rp 1.150.000, Honda Scooby Rp 1.150.000, Sedangkan Honda Vario 160 Rp 1.370.500. Harga di atas hanya untuk rangka ISAF saja. Dan untuk proses penggantian di bengkel resmi, pemilik motor dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 300.000.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!